kata-kata jalan-jalan ke kota Ciledug jalan-jalan ke kota Ciledug jangan lupa kita mandi hujan dulu jalan-jalan mulu lupa lupa bawa jalan-jalan ke ya memang tempat jalan iya bener bener itu tempat jalan-jalan gak salah masnya cuman pantunnya kenapa jalan-jalan mulu nih itu nyebutin pantun ada berapa kenapa semuanya jalan-jalan gak capek apa lu jalan-jalan mulu tuh bawa oleh-oleh kayak gitu semoga mejanya gak miring kenapa kecil banget anjing mejanya makin di luar nalar anjing gak ada yang buat nahan dong yang terakhir pake bluetooth anjing udah gak ada tiangnya gak ada hidup lagi capek-capeknya sampe lupa kalo udah kalah sama bantal sendiri oh bagus bantal aja pake seragam PNS tuh gua liat-liat tuh bantalnya PNS anjing bisa-bisanya lu punya sarung bantal seragam PNS tuh gimana ceritanya coba kayaknya cita-cita lu dari kecil udah PNS tuh ya sampe sarung bantal seragam PNS aja ya 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 apa itu? Nah, pancer. Itu ketibaan apaan, Co? Itu tiker doang apa? Atep itu yang jatuh pertanyaan gue. Bisa-bisanya lu anteng banget lagi. Nggak ada rasa khawatir gitu. Kan kita bisa tahu nih. Oh, nih. Udah reot. Kayaknya bakalan mau jatuh nih. Ini bisa-bisanya lu pede banget. Anjir, makan di bawah situ tuh. Kok bisa? Kebiasaan kalau di motor. Apa sih orang ngomong apa-apa? Iya lagi. Sering bener. Ini yang kayak begini nih sering. Sering banget asli. Lagi jalan ya kan. Misalnya gue yang dibonceng gitu. Tiba-tiba gue ngerasa dia kayak ngomong gitu. Ternyata emang nggak ngomong apa-apa. Anjing, gue nggak ngerti tuh. Kenapa kayak gue mendengar ada suara orang ngomong gitu loh. Kok bisa? Maksud gue. Jadi malu gitu loh. Emang Itik. Ini namanya Itik. Kalau di tempat saya Meri. Coba. Bawah. Ini teman-teman. Jadi si Meri ini. Hanya ada satu-satunya di Jawa Barat. Tuh. Lihat. Meri ini tuh punya gen. Bawah nih. Dia memiliki kaki empat teman-teman tuh. Lihat. Kelihatan coba? Iya bener. Kaki empat aja. Bawah nih satu standarnya biar nggak jatuh. Oh standar sih ya. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Bener ya kaki empat deh. Empat tuh. Jadi kakinya itu ada empat. Oh iya anjir. Menurut saya ini rekors ya. Jangan mentang-mentang dia bebek terus lu jadiin ada standarnya. Jangan. Lu kira itu motor bebek ya nyingk. Mungkin ibunya mantan barista. Wah. Gokil. What? Kopinya yang digambar-gambar. Cok latte-late art gitu. Gila. Itu nasi uduknya 10 ribu itu. Kopinya 80 ribu. Ini bisa sih ibu lu bikin kayak begitu ya. Kalah lu. Gue aja nggak bisa gue ngegambar kayak begitu. Ini baru namanya jajanan kaki lima rasa bintang lima ya kan. Sayang layangan aku nyangkut di genteng orang. Nggak. Nggak perlu kayak begini. Nggak perlu. Nggak perlu. Ini cuman perkara. Ini cuman perkara layangan nyangkut di genteng orang. Kenapa lu pake alat berat nyingk. Nyewanya aja udah berapa itu alat berat bang. Udah ngomongnya brontosaurus lagi. Cewek lu lehernya panjang. Apa gimana tuh? Ada anak ayam. Bagus. Bagus. Ada anak ayam di dalam mulut anjingnya. Dimakan berarti tuh anak ayamnya. Jangan mentang-mentang kecil terus bisa temakan. Dilihat-lihat juga. Kan ini masih hidup nih. Video estetik. Enteng banget bapak-bapaknya lewat pake motor nyingk jualan. Gagal estetik. Udah capek-capek lari-lari ya gitu. Ya Allah. Tapi harus diwajarkan. Karena ini memang tempat umum ya kan. Bukan tempat private. It's okay. Ulang aja berarti videonya. Cuman sebel mah ada dikit mah. Gapapa udah. Simpen aja sendiri. Ngeliat bokap kalo makan sambel. Apaan itu kan? Kan ada tembok. Buset. Itu sambel semua tuh. Gua liat-liat tuh. Berapa tusuk langsung sambel semua tuh. Yang bener-bener aja loh. Itu namanya makan sambel pake sate. Bukan sate pake sambel. Bukan. Apa gak mules loh abis itu. Nah. Dia nangis loh. Nangis loh. Tadi. Tadi lu yang mukul-mukul adek lu duluan tuh. Giliran dibales nangis. Playing victim loh. Uh santai bang. Gua tau lu dikagetin. Tau gua. Tapi refleksnya tolong jangan mukul gitu. Apalagi mukulnya sekenceng itu. Dia cuman niat nyukur bang. Kasian otaknya ke gocang. Kalo kayak gitu dong. Jangan langsung di ulti. Pelan-pelan pak supir. Oke. Aduh lucu banget nging. Gak nyampe. Gak nyangka gua akhirnya kayak begitu. Gua kira bakalan keren ya kan. Nyemesnya atau apanya. Apa ini? Oh bikin alat DJ. Asik. Daseng ngajul. Ini alasan kenapa cowok tuh banyak temen. Ya ini. Gak perlu kenal buat nimbrung kayak gitu. Gak perlu cowok. Karena memang rata-rata cowok ya sreceh ini. Gak perlu kenal enggak. Yang penting sefrekuensi aja sama-sama ngerti kan. Oh nih mau kesini nih. Bercandanya nih. Hahaha. Apa nih? Kamu gambar. Bagus. Sangat real. Begap. Bagus banget udah gambar lu. Paling bagus. Gak masuk akal. Bisa gerak-gerak lagi tuh jenggirnya. Tunggu liat-liat tuh gambarnya. Sangat-sangat realistis ya. Hahaha. Iya. 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 Tunggu liat-liat tuh. Oh. Memis. Lah. Lah gimana itu? Lah. Tadi gak ada tangannya. Sumpah. Kita ulang ya. Tuh. Gak ada tangannya cook. Hahaha. Menang. Tiba-tiba ada tangannya. Nying. Bingung. Gimana itu ceritanya tuh? Bukan sulap. Bukan sihir nih. Kalau kayak begini nih. Tunggu di kananmu. Di kananmu. Di kananmu itu. Mau taruh. Kananmu itu. Tunggu. 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 Hahaha. Hahaha. Polos banget lagi mukanya. Dimana-mana tuh biar keren tuh dikepel banget ya kan. Dikepel. Kenapa lu malah nyolok mata lawan lu anjing. Hahaha. Kurang keren dong. Asyik. Nah. Hahaha. Ini acara apa? Waduh apa gak sakit tuh dadanya. Asyik. Itu masih oke tuh. Wih. Asyik. Itu masih oke tuh. Itu yang pertama sama yang kedua. Apa gak bahaya tuh? Gerakannya makin aneh-aneh nih. Gue liat-liat nih. Ini bukannya gue bodyshaming nih ya. Tapi kasihan motornya co. Gak bohong gue. Mending coba cari aerox gitu bang ya kan. PCX. NMAX. XMAX. Terserah lu deh. Tapi yang agak gede gitu loh. Kasian gue bang liatnya bang. Takut gue. Apa lagi nih? Bagus. Iya sih bener. Kecil-kecil sih ya. Gak salah masnya. Makanan-makanan di tempat mewah itu kayak kecil. Makannya ribet ya kan. Tapi kalau kayak begini gak anggun dong. Kurang anggun. Menyesuaikan aja tempatnya. Gue juga kurang suka kok makanan-makanan kayak begini nih. Ribet menurut gue makannya. Tapi ya kalau misalkan lagi acara kayak begini ya menyesuaikan lah. Tolong. Itu apa? Kenapa ada dua WC gitu loh? Ini namanya WC Ghibah ya. Lu bisa boker sambil ngegibah tuh sama orang depan lu ya kan. Bisa sambil ngobrol. Bisa mabar Mobile Legends. Terserah lu dah tuh. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan Bu. Giginya copot senyinya. Ngomongnya pelan-pelan aja Ibu. Di rem. Gak usah buru-buru. Abang wartawannya juga gak kemana-mana Ibu. Santai. Relax aja dulu Bu. Mending ngopi dulu ya kan. Biar santai. Udah pernah ngopi belum? Ini agak menakutkan sebenernya. Dia squishy? Ya. Apa gak serem lu Lagi megang-megang-megang tiba-tiba melotot Dia Makanya jangan diri-diri gitu loh Kalau memang lagi di kapal kayak begitu Yang lainnya gak diri, gak usah diri Apalagi lu ada di ujung yang posisinya lebih tinggi Gak usah petakilan Yang normal-normal aja gitu loh Oke Apaan tuh Wah jorok lu Waduh diambil lagi pake mulut Gue kira lu tidur ngeces gitu Ternyata mainin lu udah si bangke Jorok banget gue Bingung gue ada orang kayak begini ya Di depan umum lagi Gak masalah gue kalau lu di kamar lu sendirian Gak masalah Ini kayaknya di kelas njir Bener-bener aja Tau tempat lah Why Istri Udah digambil Bagus Ada istrinya langsung gambar love Iya Bener Jangan berani-beraninya mengungsi keraja terakhir Gak mau akan tidur di luar Hati-hati Sekarang mah Menaman aja menaman Malah jatuh semua nying Satu jatuh semuanya jatuh Ini baru namanya efek domino ya kan Waduh nancep lagi itu Waduh nancepnya dipartat lagi Ngilu gue liatnya juga Nah ini gimana nih Konsepnya gimana nih Ada pohon tebalik disitu Gimana itu konsepnya Tolong banget nih Ini namanya pohonnya melawan hukum alam ya Kenapa bisa tebalik pohonnya ada disitu Itu gede banget lagi Apa gak ngeri jatuh lu